Penyerahan berkas perkara tahap 1 kasus penusukan terhadap ulama sekaligus pendakwa Sheikh Ali Jaber disurahkan langsung oleh kaset reskrim peserta sejumlah penyidik di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Senin sore kemarin. Berkas perkara tahap 1 ini diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang nantinya pihaknya akan meliti terlebih dahulu berkas perkara tersebut maksimal selama 14 hari. Namun pihak Kejaksaan akan mengupayakan mempercepat penelitian selama 7 hari dan bisa menentukan sikap terkait kelengkapan berkas perkara. Ada pun penelitian berkas yang akan dilakukan berupa kelengkapan persyaratan formil dan material yang sesuai aturan perundang-undangan. Jadi yang pasti saya akan teliti di berkasnya dulu, apakah yang ada di dalam berkas itu, nah itu nanti akan kita lakukan proses hukumnya. Jadi saya tidak mau berandai-andai apakah ada sakit iwa yang di medsos karena kami belum membaca berkasnya. Setelah nanti membaca berkasnya baru kita mengambil sikap apa yang harus dilaksanakan. Selain itu untuk mengawal kasus ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menyiapkan 7 jaksa senior dan profesional yang akan melakukan penelitian pada berkas perkara.